halo 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 guys welcome to channel 8nc sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya bergantung sama update-update Mimin iklannya jangan di skip posisi Mimin oke ini Mimin doubling aja ya guys komiknya my best mutant boyfriend oke jelas-jelas dia biasanya tidak memiliki depresi katanya gitu enggak apa-apa katanya kita sini si serigalanya sedih guys pelan-lahan akan baik-baik saja katanya kelihatan imut ya kayak gini guys Oh apakah tuan-uan berpikir bahwa ketika aku masih anak-anak katanya gitu masih jadi masih mikirin si Hanz waktu kecil nih guys disini guys aku akan membencimu karena melarikan diri sendirian gitu maksudnya gitu Hai mhm kata si tuan-uan guys si imut banget serigala yang garang terus jadi kayak kucing gitu guys lagi pula ketika aku mencarimu lagi tempat yang disepakati telah ditinggalkan maksudnya ya jadi pas mau menemuin dia lagi ternyata udah pindah guys rumahnya udah dijual gitu Hanzu banyak membantuku dan bahkan aku hidup berkat dia katanya tapi aku hampir menghancurkan keluarganya dan dibenci adalah hal yang wajar katanya gitu guys jadi selama dia dari kecil sampai sekarang itu dia jadi mendam perasaan bersalah gitu salahnya kayak rasa berat banget gitu guys itu adalah lumpur yang berferentasi di sudut gelap sebuah eksistensi yang tidak berani aku sentuh katanya gitu guys jika bukan karena kecelakaan itu tidak akan ada terlalu banyak interaksi apakah tuan-tuan masih merasa seperti itu sekarang katanya gitu guys hmm 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 aku tidak mengerti mengapa Hanzu menyukaiku jelas-jelas aku tak bisa melakukan apapun untukmu aku hanya terus membuatmu masalah katanya hmm hmm Tuan-tuan sudah berbuat banyak bukan membantuku membuat poster memasak untukku terus sambil dilus-lus gitu guys kayak lagi ngeles-ngeles kucing kan kamu juga akan menghiburku dan membimbingku ketika aku sedih dan stres dan membantuku mengatasi orang tua dan pekerjaan rumahku tapi itu hanya hal-hal kecil kata Tuan-tuan gitu aku tahu seberapa dibandingkan dengan seberapa banyak kamu berbuat untukku katanya gitu sih guys agak-agak disini si Hanzu nih guys apa bedanya kata Hanzu gitu guys bukankah aku sudah mengatakan bahwa ketika aku masih kecil aku selalu menjalani kehidupan yang sangat tertekan tentu saja orang luar mungkin berpikir tidak ada alasan untuk itu tapi untuk memang jadi dia melihat orang tuanya seling cek cok gitu guys karena kamu bersamaku aku bisa menanggungnya katanya gitu jadi pas ada si Tuan-tuan nih jadi dia merasa aman gitu hanya dengan begitu aku merasa ah ternyata Hanzu adalah orang yang layak untuk disukai katanya gitu Hanzunya ngomong sendiri guys tapi kamu menyelamatkanku kata sih Tuan-tuan iya aku menyelamatkanmu tapi kamu juga menyelamatkanku tak satupun dari kita berhutang ataupun kepada satu sama lain katanya gitu isi ya langsung di kiss guys tapi kalau ada gankisnya serigala sama manusia nggak kena sensor ya tapi kalau giliran komik Ewan-Ewan banyak buat sensornya guys aduh mimpin pusing padahal lagi momen-momen yang bagus banget kan kemarin tuh uh nggak masalah jika bersembunyi tidak masalah jika tidak bersembunyi meski begitu aku merasa belum cukup berbuat belum cukup balas semuanya gitu loh guys tapi aku hei siosun taukah kamu kayak gitu guys buku ini mengatakan bahwa hubungan antara manusia seperti sedang berjalan satu sama lain sedang berjalan katanya gitu guys iya misalkan jarak antara dua orang adalah 100 meter kemudian dibutuhkan sekitar 100 langkah untuk mendekat katanya gitu guys ini adalah proses yang membutuhkan upaya dari kedua belah pihak gitu jadi harus sama-sama sebanding kalau sebelah doang ya lama prosesnya gitu kamu ambil satu langkah aku ambil satu langkah jadi di jarak diantara kita semakin dekat gitu loh guys semakin banyak langkah yang diambil semakin pendek jaraknya orang-orang juga akan menjadi lebih dekat hmm katanya gitu guys ketika dua orang menjadi cukup dekat dan rasa jarak menghilang misalkan mereka menjadi orang yang tulus dan satu sama lain tanpa bisa dimengerti katanya gitu guys kalau begitu biarkan aku lari katanya gitu guys memang benar apa yang dikatakan di buku selama aku berlari kencang tak akan lama lagi aku bisa dekat dengan Xiaoshun bukan aku mau katanya tuan-tuan gitu yang kecil nih guys menjadi lebih dekat dengan Xiaoshun katanya gitu guys aku ingin mengambil langkah itu katanya kata tuan warna yang gede kayak sekarang nih akhirnya dia ada pencerahan sedikit nih guys jadi enggak enggak terlalu membuat dirinya terlalu bersalah banget gitu enggak aku pernah berjanji kepada orang yang aku suka bahwa aku akan lari kepadanya hmm apa namun karena rendah diri dan tidak ingin mengganggu hidupnya aku tetap bertahan di tempatku bukan apa-apa katanya gitu guys aku ingin menjadi kekasihmu katanya gitu teman-teman gitu guys bye bye tolong biarkan aku menjadi kekasih nonahan katanya gitu hmm so sweet adegan kissing guys kalau-kalau binatah kamu manusia itu enggak enggak apa-apa enggak kena sensor tapi sekarang kamu telah mengambil langkah ke arahku katanya gitu in berubah lagi menjadi manusia nih kayak jadi apa alasanku harus takut gitu bayangan dia berladi mendekat dengan langkah terakhir ini oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye terima kasih